I can see you again It has been a long time, boss, so I remember your face, but some are new ones My arrival is a high school, but high school is a high school It is in high school, high school high school The girls are high school, high school high school Is from high school high school From high school high school, the College of Technology Saya berjumpa dengan para dosen dan mahasiswa. 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 Mungkin beberapa orang yang tidak ada. Saya berjumpa dengan para dosen dan mahasiswa. 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 Kami berjumpa dengan kita dan mahasiswa eli. Saya berjumpa dengan upon yang lebih baik Anda. Jadi mereka tersebut meng Freud. Saya wygląda cessa. clarity tersebut. Saya mengalami rasa menurut Anda. Saya menonton! Sayaidi mem Sylterasa. Saya ada kata. Saya agung dengan sahabat. Ini salah satu tempat, dan saya mengunjungi banyak tempat, dan saya melihat fenomena yang sama. Saya mengunjungi banyak tempat, dan saya akan memberikan suara pelajaran. Saya akan memberikan suara pelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Si baca kembali. Kita baca bersama-sama setelah sudah mengembangannya. Terima kasih. 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 Saya tidak tahu sebab mengapa saya harus pergi ke sekolah di Eropah. Kenapa saya datang ke sekolah di Eropah? Saya tidak tahu sebab saya melakukan tugas untuk menerangannya. Saya melakukan tugas untuk menerangannya. Pada masa ini, saya mengganggu seluruh dunia untuk menerangannya. Saya mengingatkan hidup saya. Ada sebuah titik saya kembali pada usiaan. Pada saat itu saya melalui mempercaya kepada Allah. Hari ini temanya adalah Injil dan Penginjilan. Apabila saya benar-benar menyadari tentang Injil. Kemudian Tuhan membuka pintu-pintu di berbagai belakang untuk memberitakan Injil. Di sekolah keolahnya ini harus menjelaskan. Di sekolah keolahnya ini harus menjelaskan. Itu yang Tuhan mahu. Pertanyaan anak-anak. The letter I give you today is the gospel. I realized and I'm laying all over the world now. Jadi saya penyampaikan Injil itu. Dan saya menyampaikan Injil itu. Kanaknya. 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 You know, 1 Corinthians 15, 10. The grace of God. 1 Corinthians 15 ayat 10. Wow, yukhi masu. Pro-compassing like this. Parus membuat mengapa seperti ini. Nae 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 nae. You know. What I am is the great guy. The grace of God. You should understand that. What is the grace of God. It is not what I do. but what that means. Ini bukan berarti apa yang saya mau lakukan. Tetapi apa yang Allah mau lakukan. What is the grace of God. The grace of God. The grace of God. The grace of God. You know. Useless man. But you know. God used that person. And God did his words. I'm a useless man. Touched me and did his words. Tetapi Allah memingi saya dan memotensi mencampus saya. Paul Tokulius mengaku seperti ini. Paul Tokulius mengaku seperti ini. Korulius mengaku seperti ini. Kalulius mengaku seperti ini. Ni tahu. I'm the head of the sinners. Kalulian寝 quebullah. Aku orang merdosa. Kalulian 사실 kamu pertama. توasi ke bisog uh gereja. Aku pertama mengambil sunda gereja. Ariya sayang sendiriperta. Aku tidak dapat menjadi aposul Lee. Kalulian masih bawah di timurahנים. Tidak, 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 Tidak Saya bertemu banyak pendeta. Jika saya bertemu hanya satu pastor, maka saya mengatakan itu tidak terlalu sesuai, tapi saya bertemu lebih banyak pendeta. Dan pendeta itu mengatakan kepada saya, saya mendengarkan ini seperti ini untuk pertama kalinya. Tidak ada yang memberitakan, mengatakan kepada mereka. Kalau pendeta seperti ini, bagaimana dengan anggota jemaatnya? Pertanyaan saya berpikir, mungkin dia tidak lulus dari sekolah biologi. Ada beberapa kasus, ada orang yang tidak datang ke sekolah biologi. Jadi saya berpikir, oke, karena dia tidak datang ke sekolah biologi. Jadi dia tidak datang ke sekolah biologi. Jadi saya masuk ke sekolah biologi dan memberikan pelajaran. Saya tidak akan mengatakan apa yang mereka katakan pada waktu itu. Saya tidak akan mengatakan apa yang mereka katakan pada waktu itu. Mungkin kamu mengatakan apa yang diperlukan. Mungkin kamu mengatakan apa yang diperlukan. Untuk mengatakan itu, itu adalah anggota. Jadi, Yesus katakan seperti ini. Dalam Alkitab, Bahkan sekalipun mereka mendengar, Mereka tidak mengerti dan menyadari. Ya, mereka mendengar karena mereka punya telinga. Tapi mereka tidak menyadari. Ya, mereka tidak menyadari. Bahkan mereka melihat, tapi mereka tidak dapat melihat. Sekalipun mereka bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa memahaminya. Bahkan mereka melihat, tetapi mereka tidak tahu. Sekalipun mereka melihat, tetapi mereka tidak memahaminya. Ini masalahnya. Apa, 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 apa. Apa? Dua mengenjakan mereka. Dua mengenjakan mereka. Dua mengenjakan mereka. Mereka untuk tidak menyadari kehidupan. Mereka adalah orang yang akan meninggalkan. Dan orang lain seperti itu, pasti akan penasaran. Mereka tidak menikmati. Mereka tidak menikmati. Mereka tidak menikmati. Itu bukan peluang Anda. Tapi, itu adalah kerja Tuhan. Untuk saudara menjadi mengerti, itu bukan karena upaya saudara atau saudara. Tetapi, itu karena anugerah Allah. Itu bukanlah anugerah Allah. Jadi, tolong terima anugerah Allah hari ini. Tolong terima anugerah Allah hari ini. Tidak hanya untuk berbicara sedang. Tidak ada yang menyakitakan bahwa. Tidak hanya untuk berbicara. Tidak hanya untuk mengerti. Tidak hanya menyakitakan bahwa. Tidak hanya untuk berbicara. Tetapi, berdoa Tuhan berikan saya pun demi lebih berat. Untuk saya, saya bekerja dari awal saya. Sebenarnya, saya mengerti bersama-sama. Tapi, Yesus juga tidak akan berbicara. Yesus juga tidak akan terima kasih. Mengerti dengan mereka. Tidak ada yang tidak tahu. Bila kita beritahu dalam Jika Tuhan, kita bisa menjadi bisa. Tidak ada yang mengatakan. Kalau kamu percaya sesuatu, kamu selamat. So, people look down on the gospel. Why? Because I know that. Then, you know, work is not... Everything wasn't worked out. Nothing happened to them. So, there are so many people like me. There are so many people like me. I am a step-by-step. I revere or honor President Catherine. I am a step-by-step. 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 I really honor him. I really honor him. And I am a step-by-step. He wrote many books. He wrote many books. I am a step-by-step. I am a step-by-step. I am a step-by-step. But, Mr. Catherine, he said to me, Okay, Pastor, please, please, hear the President of God's Samuel School. Please give them the message. If you give me the opportunity, then I will give the lecture. If there are opportunities, then I will give them the opportunity. I will give them the opportunity. But, Mr. Catherine, I am so busy, so they will have time. But, Mr. Catherine, they are so busy, so they will have time. So, they discussed in Korea. So, they asked them to come to Korea. Jadi kalau di Korea tidak ada hal-hal yang menggabung mereka, jadi ketika di sana bisa fokus untuk mendengarkan pelajaran. Jadi mereka menggabung mereka, mereka menggabung mereka. Tuhan memberi mereka kemampuan, mereka merasakan bahwa itu adalah kemampuan yang terbaik untuk mereka. Jadi kesempatan yang terbaik bagi mereka sebagai berkata, ketika di sana mereka menyadari hal ini, memahami pertanyaan jilindih. Ini baru, tapi saya tidak tahu, tidak tahu. Tapi mereka membuat kemampuan yang membuat kemampuan. Jadi, kamu lihat. Semua mereka membuat kemampuan yang membuat kemampuan. Tunggang. Okey, kamu tahu, tidak tahu. Kepatah incrível dari SEMNERSI kuali, mereka menurutkan untuk kemampuan ini adalah tentang kemampuan. Dan ketua-ketua SDT tuh berpikir bahwa, kicilik Kuali Malang Cuali Malang kemampuan. Biasanya pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta. Biasanya pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta. Jangan lakukan pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta. Jangan lakukan pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta-pendeta itu tidak terlalu mendengar pendeta-pendeta. Allah menetapkan dan memilih kita sebelum penciptaan, mengapa dia memanggil kita, untuk memberikan kepada kita berkat perkat rohani yang ada di surga. Jadi siapa yang mereka pikirkan? Berkat-berkat petai yang dipikirkan oleh mereka. Mereka ada di bumi ini. Mereka ada di bumi ini. Berkat-berkat yang hanya ada di bumi ini. Maksim ini. Maksim ini. Maksim ini. Maksim ini. Maksim ini. Jadi setiap pesteri memberikan sermat. Ini berkaitan dengan pesteri dan pesteri. Itu sebabnya para perdeta kalau berkotbah hanya berkotbah tentang berkat-berkat materi. Maksim ini berkotbah. Kesebabnya dalam pandangan orang yang tidak percaya, mereka tidak percaya. Tidak percaya sekarang. Kenapa? Karena mereka berkotbah dan memiliki banyak wang. Jadi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka berkotbah. Mereka tidak percaya. Jadi jika mereka berkotbah, mereka like-andain. Ya. Tidak berkotbah. Mereka tengokkan kepada ia. Karena mereka paham dan hanya mendirikan kesejaan. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka memandang-icara kepada orang kreis. Karena mereka miskin dan menyebabkannya. Jadi kalau pendeta hanya melakukan tugas pendetaannya dengan pembangunan hal-hal yang benar-benar memberikan diri tadi. Alasan Allah memanggil kita dan memilih dan memanggil kita adalah untuk memberikan kepada kita berkat-berkat memahami. Dari sekolah ke belakang-belakang saudara harus menikmati berkat-berkat memahami. Yang pertama, prinsip penciptaan dan pemerintahan alam. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Hanil dan Asa. Hanil dan Asa. Surda dan Bumi. Hanil dan Asa. What is heaven? This is a spiritual word. Surda adalah dunia rungani. Bangun, 역시 세계-segurus. Earth means physical world and material world. Bumi ini adalah dunia fisik dan materi. Ini adalah alam semesta yang sedang selalu berkata. itulah hal-hal-hal. All these two words we say universe. Universe. Inilah alam semesta. Alam semesta. Alam semesta. Alam semesta. Tapi kalau tersebut, apa, 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 apa. Alam semesta ini. Ini juga ini. Alam semesta saja. Ini juga itulah istilah jaga. You know, when I said heaven, usually people think about the sky, But, the bible means, it is a spiritual world. Jadi ketika berbicara tentang anak-anak ini, orang berbicara tentang langit yang di atas. Tadi orang berbicara tentang dunia roh mandi. Allah berdiam di surga. Allah berdiam di surga. Allah tidak terlihat. Dan Dia menciptakan malaikat. Dunia ini tidak terlampaui. Dunia ini tidak terlampaui. Transcending means not limited by time and place. Dan juga di sini, setiap resources tidak terlampaui. Dan di sini ada sumber-sumber daya yang tidak terbatas. Dan di sini ikman Allah itu tidak terbatas. Dan kuasa Allah itu tidak terbatas. Dan di sini ada sumber daya yang tidak terbatas. Di sini ada sumber daya yang tekan. Dan di sini ada sumber daya yang tekan. ini adalah dunia rohani dunia rohani dimana Allah yang membuatnya, menciptakannya Allah juga memerintahkan semua ini di dunia ini adalah dunia yang terbatas waktu dan ruang itu terbatas di sini sumber-sumber yang ada itu terbatas ini adalah dunia yang terbatas ini adalah dunia yang terbatas ini adalah dunia yang terbatas ini adalah dunia fisik saudara kalau tidak mengaruhi akan hal ini maka saudara akan memandangkan ini adalah dunia yang terbatas di sini, God menciptakan manusia secara special kejadian itu ayah kuji mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari dunia dan memberikan roh memberikan nafas ke dalam dunia dan menjadikan hidup ini adalah dunia yang terbatas jadi orang, 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 orang dan juga orang, orang yang terbatas dan juga orang yang terbatas ini adalah dunia yang mengatakan Saudara-saudara adalah mahasiswa ini tolong tulis. Jangan hanya lihat begini. Saudara-saudara adalah mahasiswa ini untuk belajar. Ketika saya pergi ke sekolah-sekolah teologi yang lain, mahasiswa ini mencatat. Ketika saya memberikan materi, mereka mencatat dengan lain. Bahkan dosen-dosen mereka bertanggung dan duduk di depan dan mencatat. Kalau saudara tidak mengerti Injil, maka segala sesuatu itu sia-sia, tidak berpangsaan, tidak berguna. Tuhan mencatat dengan manusia untuk gambarnya. Mengapa? Jangan lupa untuk memutuskan dunia spirituala yang ketahui, Jangan lupa untuk memandu ini spirituala yang ketahui. I don't know, saya tidak tahu, kalau tak tahu, nothing can be heard, tidak mea-sito. For a dog, if you know, you're useless, it is not needed. For a dog, knowing that it is not needed. I'm a little at the one day. I mean, Allah, ini adalah orang lain, begini semua. I'm going tahu, you know? Tidak tahu ini juga, Anda tahu tentang ini juga. Allah menciptakan anjing tapi tidak supaya mengerti ini. Kalau anjing itu dia adalah hancur rohani dan dia tidak mengerti hal-hal rohani ini, berarti dia punya sakit lemak. Tetapi manusia tidak mengerti kenapa. Kalau manusia seperti itu, maka dia punya sakit lemak. Tuhan menciptakan anjing. Kenapa? Tuhan menciptakan anjing. Biar dia mengerti kenapa. Tapi dia tidak mengerti ini. Kalau manusia tidak mengertinya. Ini bukan kata-kata saya. Tetapi Tuhan menciptakan ini. Ini bukan kata-kata saya. Tetapi ini yang dikatakan oleh dirimu Tuhan. dan dia memberikan berkat kepada manusia. Dan dia memberikan berkat kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan dia berkata-kata yang ditampak. Dan dia mengerti penuhi dan bertambah banyak-banyak. Dan dia berkata dari manusia. Dan dia berkata dari manusia. Dan dia berkata dari manusia. Kita harus membuat pengaguan sesatri yang dikatakan pada pangkulisimaskan ini. One is man, you created a man a little lower than the heavenly peace. Siapakah anak manusia itu yang datang menciptakannya sedikit di bawah muka? He gave everything and commands to rule over what you created. Dan memberikan kepada manusia kuasa untuk berkuasa atas segala yang diciptakan. And then you crowd him with honor and glory. And then you put every creature under the feet of man. And then you crowd him with honor and glory. And then you crowd him with honor and glory. And then you crowd him with honor and glory. And then you crowd him with honor and glory. Tuhan berkata, semua yang kamu bisa lakukan sendiri, tetapi jangan makan makanan yang baik dan kekuatan, tetapi ada kekuatan, tetapi ada kekuatan yang tidak boleh dimakan. Apabila kamu makan, kamu pasti akan mati. Apa artinya? Apa artinya? Kenapa dia mengatakan, jangan memakan buah, bukan buah, bukan buah, bukan buah, bukan buah, bukan buah. Jika dia tidak membuat buah, maka manusia tidak akan memakan buah dari buah. Tuhan berkata, jangan memakan buah dari buah itu. Tetapi Allah berkata, ketika kamu makan, kamu pasti akan mati. Kenapa dia membuat buah ini? Tuhan berkata, tidak? Tidakkah kamu berkata? 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 Tidakkah saya tidak mengerti Alkitab, pada saat itu saya mengerti, Tuhan itu benar-benar. Ketika saya tidak mengerti itu, saya berpikir Allah ini sedang berpercaya. Kalau saudara tidak percaya kepada Allah, maka saudara mungkin tidak memikirkan hal ini. Ketika saya mengerti Injil, saya mengerti bahwa ayat ini sangat penting. Alam, manusia, dan cikta lain mempunyai hubungan yang benar. Ini kita sebut sebagai hubungan yang benar. Kenapa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rohani dan mempunyai karakter-karakter individu dalam dunia? Ketika Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rohani dan mempunyai karakter-karakter individu dalam dunia? Untuk membuat manusia sebagai makhluk rohani dan percayaan. Perjanjian seperti apa perjanjian itu mengenai hubungan manusia dan Allah? Allah dan manusia. Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan. Allah adalah penguasa. Allah adalah penguasa. Allah adalah penguasa. Tapi manusia sebagai makhluk rohani dan manusia adalah penguasa. Dan manusia adalah penguasa yang benar. karena Allah adalah penguasa. Jadi, bagi dalam hubungan ini, kita harus melakukan penguasa yang benar. Anda tahu, berdasarkan hubungan ini, Anda tahu, kemampuan yang benar. Anda tahu, menggantikan hubungan ini, Anda tahu, Anda tahu, Anda tahu, Anda tahu, Anda tahu, saudara pakai nanya, enggak. Masakannya, saya tahu. Dan ini adalah penguasa yang benar. 件nya. 내 state ministre pahal kehormatnya. Anda tahu, akan melayani Tuhan. Ini adalah tugas yang harus dilakukan kepada manusia yang adalah cipta. Dan apa yang akan Anda lakukan kepada manusia? Dia melindungi manusia, melindungi manusia, memberikan kemampuan, dan memberikan kemampuan. Allah akan menjaga manusia, memberkati manusia, dan bertanggung jawab untuk manusia. Tidak, 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 Tidak. Allah yang memiliki kuasa tidak terbatas itu diperjanji bahwa dia akan menjaga manusia. Tidak, 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 Tidak. In other words, if man depend and serve him, and obey him, then God will do the role of God to man. Dengan kemampuan, kalau manusia tidak bergantung dengan kemampuan dan melayani Allah, maka Allah akan melakukan perannya sebagai Allah untuk menjaga. Allah akan melakukan perannya sebagai Allah untuk menjaga. Kerea untuk menjaga kemampuan dan menjaga. At that moment, man can overcome his limitation. Pada saat ketika manusia dapat mengatasi keterbatasan. Man has limitation. Manusia itu terbatas, punya keterbatasan. Kaya jawab, jangga. Even their resources is limited. Bahkan segala sumber daya mereka itu terbatas. Yes. So, when it was worn out, then, you know, it disappeared. When it is worn out, it disappeared. Worn out. Ya. That was what it disappeared. Waktu berlalu dan kemudian, kelemahan keterbatasan, keterbatasan yang terpasti akan habis. Kereka, even those with a man. Bukan hasil kita. Hanya kecuali orang. Ini menurut, bukan kecuali orang. With man's power, man cannot overcome his limitation. So, man should rely on God who gives the unlimited resources and power. Okay. Manusia yang terbatas itu dia tidak bisa dengan kekuatannya untuk mengatasi atau melakukan tugas untuk mengelehan alam bintang. Itu dia harus punya hubungan dengan alam. Nah. Nah. Ini adalah hubungan yang diperlukan, yang mengatasi hubungan antara Allah dan manusia. Ini adalah yang benar-benar yang mengajarkan Ini adalah yang benar-benar yang mengajarkan Ketika benar-benar ini, kita akan mati Jadi, Tuhan mengajarkan hal ini melalui pohon pengantaran yang baik dan yang jahat Anda harus tahu ini Ini adalah yang benar-benar yang menciptakan Pada saat itu manusia dapat berkuasa ke segala yang menciptakan Apa yang boleh melihat? Sehingga semua makhluk yang menciptakan Dan bahkan yang berkata-kata, berkata-kata, berkata-kata dari manusia Tunggu? 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 Ini tidak selamat menikmati